Halo guys, selamat datang di Bali, selamat datang di Kuta Kalau kalian jalan-jalan ke Kuta, pasti sudah pernah lihat atau pasti sering lihat hotel ini ya Dia ada di sebelah kiri jalan Kalian mau naik motor, jalan kaki, naik mobil, naik bus, naik taksi Pasti pernah lihat hotel ini Namanya Hotel Grand Ina Kuta Nah Hotel Grand Ina itu, atau Ina, Hotel Ina itu di Bali ada 3 Yang satu di Kuta, yang satu di Sanur, yang paling tua di Bali itu Hotel Bintang 5, sudah lama Dan juga satunya ada di Denpasar Nah ini kita yang mau kita lihat nih yang di Kuta itu seperti apa Kalau sudah pernah lewat-lewat, sudah pernah masuk belum? Nah sekarang kita coba masuk ya Kita coba lihat dalamnya itu kayak gimana Nah kalau kalian nginap di sini itu dekat ke Beachwalk Bisa jalan paling 10 menit sampai Ke Hard Rock, cuma sampingnya Hard Rock dekat banget Kalau mau ke... mana lagi ya? Mau ke Legion juga dekat Mau ke KFC McDonald's, tempat makan Yoshinoya juga dekat Dan sudah pasti pantai Kuta itu tinggal Tinggal loncat dari kamar kali ya Langsung nyampe Oke kita sekarang mau ke kamar gue sekarang ada di lantai 4 Yang paling atas itu udah paling tinggi Bangunan di Bali itu ya paling sampai lantai 4 lah Karena kan gak boleh bikin bangunan lebih tinggi dari pohon kelapa Begitu sih adat orang Bali mereka percaya yang... apa? Dari jaman dulu mereka percaya tentang hal-hal begitu yang gak boleh dilanggar Jadi ini cuma 4 lantai itu, lihat liftnya cuma sampai lantai 4 Oke ini dia kamar gue Kamar nomor 1408 Dan kamar ini adalah kamar Grand Deluxe Jadi kalau kalian cek di Traveloka Per November 2022 Harganya di kisaran Rp1.300.000an Rp1.400.000 lah Dan begini nih kamarnya nih Yang Grand Deluxe Di lantai 4 Jadi kamarnya cukup luas Bednya besar ya Dan semua fasilitas ada disini Semuanya aksesnya lewat QR Code Untuk menu makanan Untuk akses televisi Dan lain-lain tuh tinggal dulu QR Code aja Ada Wi-Fi Langsung koneksi Tinggal login dengan nomor kamar 1408-1408 Ada chiller, ada kulkas kecil ya Berangkas Ada hair dryer nih pasti Cewek-cewek ibu-ibu Perlu banget hair dryer ya Terus sandal hotel juga ada Dikasih 2 Dan kamar mandinya nih kayak gini Jadi semuanya disediain bersih Rapi Semua yang kalian butuhin itu ada di kamar Nggak perlu sesuai nyari Air panasnya panas banget Lancar juga airnya Showernya lancar ACnya dingin banget Dinyalain terus Terus Walaupun hotel yang udah cukup lama ya Hotel tua ya Tapi mereka terus renovasi Dan Sama sekali nggak meninggalkan bau-bau yang aneh-aneh gitu Biasanya kan kalau hotel tua tuh pas kalian masuk Kayak nggak terurus gitu ya Tapi ini Nyaman lah Pokoknya selalu di renovasi Di maintenance dengan baik Dan ini viewnya langsung ke pantai Kuta ya Nah kalau kalian keluar Dari lantai 4 Kalau mau cari Lihat kolam renangnya dari atas Tuh viewnya kayak gitu tuh Selamat menikahat Lihat kolam renangnya dari atas Lihat kolam renangnya dari atas Lihat kolam renangnya dari atas Selamat menikahat selamat menikmati nah gini nih guys kalau kita lihat kolom renangnya dari dekat gue lagi gak pengen berenang ya gue cuma pengen jalan-jalan aja dan ini masih pagi gue sebenarnya belum ke restoran belum breakfast jadi pengen ke restoran dulu buat nyari makan nah itu di ujung sana tuh restorannya menghadap langsung ke pantai nah dan ini dia mbaknya yang lagi nyiapin restoran dan ini dia restorannya ternyata lumayan besar loh dan langsung menghadap view ke pantai walaupun di depan pantai itu udah banyak orang yang jualan kelapa muda terus beanbag buat santai-santai tapi gak apa-apa lah yang penting masih bisa lihat view pantai gue nginap disini 4 hari 3 malam dan setiap hari ya gue makan disini kalau breakfast dan breakfast yang disini tuh rata-rata pada umumnya restoran ya jadi lengkap ada toast bubur ayam soto ayam nasi goreng mie goreng nah kayak gini nih gue ambil nasi goreng mie goreng sosis ayam kentang tomat sama omelette dan ini dia guys depan kolam renang langsung lo bisa duduk dan seperti yang gue bilang tadi itu kan depan-depan tuh view-nya udah pantai plus banyak yang jualan di depan udah ada payung-payung biasalah kalau kita jalan di pantai kuta ya ada yang jualan pop mie ada yang jualan kelapa muda jagung bakar tapi ini karena di depan hotel ini ada semacam pedestrian lo bisa sepedaan atau jogging di pagi hari dari ujung ke ujung hotel pulman oh iya jangan lupa subscribe ya guys biar gue bisa jalan-jalan dan videoin dokumentasiin juga review tempat-tempat bagus-bagus di Bali dan di tempat mana aja yang gue sempat kunjungin deh tuh sini juga ada sepaya guys dan ini parkirnya cukup luas ya guys buat mobil buat motor oke sekian dulu guys jangan lupa sekali lagi subscribe like dan komen dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys selamat menikmati dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys